Hai amalan solawat untuk larisan dagang mie ayam dan bakso Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala salam bahagia semoganya kebaikan yang selalu merata kita semua amin amin ya Allah nah dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu amalan amalan atau solawat yang bermanfaat untuk larisan dagang anda ya lalu kenapa judulnya amalan ini untuk larisan mie ayam dan bakso kah ya sebenarnya amalan ini bisa untuk semua usaha nah utamanya untuk usaha-usaha kuliner nah ini lebih bagus ya termasuk mie ayam dan bakso termasuk usaha kuliner nah selain alasan tersebut lain saya tuh banyak dari kalangan pemilih atau pengusaha mie ayam dan bakso ya nah jadi judul video amalan ini saya khususkan ya untuk para berdagang mie ayam dan bakso nah misal anda ini berdagang yang lainnya pun itu bisa mengamalkannya mongkong nanti tinggal menyesuaikan untuk teknisnya gitu ya nah sebelum saya share amalannya saya akan share terlebih dahulu untuk manfaat amalan ini nah manfaat yang pertama adalah tentu untuk pelarisan dagang lalu yang kedua membuat menumbuhkan rasa ingin kembali ya ke warung mie ayam anda dan bakso anda ya seperti ada rasa candu ya ingin kembali membeli ke tempat anda lalu yang ketiga melindungi diri dan usaha anda dari orang-orang yang mungkin memiliki niat buruk kepada anda lalu yang keempat melancarkan rezeki dan mendatangkan rezeki yang tidak terduga-duga dan masih banyak lagi untuk manfaat-manfaat yang lainnya nah langsung saja berikut ini adalah amalan solawat untuk pedagang mie ayam dan bakso ya untuk amalannya yang pertama adalah silahkan anda wiridkan ya membaca basmalah sebanyak 300 kali lalu yang kedua anda wiridkan membaca solawat nabi sebanyak 300 kali nah ini solawatnya yang mana apa ya dibas minimal salallahu ala muhammad atau jika lebih panjangnya Allahümma sallallahu ala muhammad wala ala ala sallallahu ala muhammad waridkan sebanyak 300 kali sudah hamalannya itu saja ada dua basmalah dan membaca solawat nabi Nah untuk waktu pengamalannya Saran saya Setiap pagi hari Ya sekitar Di jam 6 pagi Atau di jam 7 Nah jika Anda ini memiliki kebiasaan Sulat duha Nah ini boleh diamalkan Setelah sulat duha Nah ini tambah bagus Ya jika Anda mengamalkannya Di rumah atau Waktu pengamalannya Silahkan Anda bisa menghadap Ke timur atau ke kiblet Nah jika Anda Mengamalkannya di rumah Waktu pengamalannya Silahkan Anda ini menghadap ke timur Nah jika Anda Amalkan di tempat usaha Silahkan amalkan dengan menghadap Sesuai warung Anda Ya menghadap kemana Nah jika Mie ayam dan bakso Anda ini keliling Sebaiknya Anda amalkan Di rumah saja Ya menghadap ke timur Nah seperti yang sering saya katakan Bahwa kunci keberhasilan Suatu amalan Apapun amalannya Nah ini adalah istiqomah Dalam Mengerjakannya Dengan konsisten dan istiqomah Nah jadi jika ingin manfaatnya secara maksimal Silahkan Anda bisa diamalkan secara istiqomah Tadi Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Untuk saya share amalan ini Semoga bermanfaat Untuk Anda semua Dan satu lagi Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan Anda bisa klik subscribe Like dan share Agar channel ini semakin berkembang Dan bisa membantu Permasalahan-permasalahan Anda Dan orang-orang di sekitar Anda semua Nah jika ada kebenaran yang saya katakan Itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Namun jika ada salah kata Saya pribadi mohon maaf Saya Bahram Dhani Bami tundur diri Wallahumma fiqh lakummi tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah mahasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah mahasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah mahasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah